Halo semua di video kali ini kami mau jualan ya mikrotik LHG LTE jadi perangkat mikrotik LTE ini sangat cocok buat teman-teman yang itu memasang jaringan 4G di daerah yang sinyalnya itu kurang bagus gitu karena LHG LTE ini bisa teman-teman pasang sampai ketinggian di tower ya sampai 30 meter pun bisa di tiang juga bisa dan dia lebih praktis daripada teman-teman beli modem modem seperti modem 4G lainnya itu di beli kabel lagi beli antena eksternal lagi itu ada tiga perangkat ya jadi kita punya kalau dengan mikrotik LHG LTE ini teman-teman cuma butuh satu perangkat aja dan langsung semua bisa untuk mau alatnya eh seperti ini ya ini minusnya minus pemakaian aja ya jadi dia warnanya udah kuning-kuning-kuning gitu karena memang perangkatnya dipakai ya lapangan ini alatnya untuk apanya masih lengkap ini untuk grounding ya kalau teman-teman mau pasang grounding nanti di mikrotik LHG LTE nya supaya terhindar ya dari resiko kena petir bisa pasang grounding ini ini adalah alatnya ya di sini teman-teman saya lihat ya LTE pertama power sama ethernetnya itu hidup lampunya ya indah connect kita akan coba ya kita lihat isi dalamnya Hai nah disini minusnya ini ini kabel powernya itu dia warnanya agak menguning gini bukan agak sih udah menguning gitu kan tapi tapi dia berfungsi dengan normal jadi enggak ada masalah ini karena memang kotor aja tapi kalau kita mau bersihkan ini agak susah kan harus pakai thinner lagi nanti takutnya kabelnya rusak jadi kami nggak bersihkan Oke untuk isi dalamnya ini ip-nya 7.1 ya ini pingnya normal tekan login ke ip-nya ini nanti username dan passwordnya semua saya taruh di kotak packingannya ya nanti teman-teman kalau beli perangkatnya bisa lihat aja dalam packingannya untuk interface-nya ada 21 ethernet saat internet sama LTE nah untuk LTE nya dia ada band 1 sampai band 40 bantuan bisa gunakan dan sesuaikan dengan band login yang ada di lokasi kita masing-masing nah Hai kita akan tes ya eh kecepatannya disini kami pasang kartunya kita lihat di sini di bagian status Hai seluler ya Nah di sini kami pasang kartu Indosat ini support semua kartu ya jadi dia tidak di log teman-teman mau pakai Indosat mau pakai smartphone upfront itu bisa jadi sangat-sangat fleksibel lah mikrotik nih mau pasang kartu orbit juga bisa ya tapi imenya diganti dengan email orbit Hai jadi teman-teman nanti bisa kalau mau ganti imenya dengan email orbit bisa tonton aja video kami udah kami bahas juga di video cara gantinya karena kita coba speedtest ya speedtest WiFi kita speedtest nah ini kita lihat di sininya ya Oke ini jalan ya 15 nah ini teman-teman bisa perhatikan di sini di bagian LTE nya trafiknya berjalan tuh 1724 ya jadi ini semua berfungsi dengan dengan normal mikrotik lagi LTE kami nih minusnya yaitu tadi minusnya hanya kotor ya karena kuning dia memang seperti itulah kalau perangkat dia menguning gitu kabel-kabel itu menguning tapi kami tidak bersihkan nanti takutnya rusak kabelnya jadi kami tak besarkan kalaupun teman-teman mau ganti nanti yang adaptor itu itu harganya enggak murah juga enggak mahal juga ya yang adaptor yang ini nih nah ini kan ada kuning nih teman-teman mau pasang di kliennya nanti misalnya supaya terlihat baru gitu kan teman-teman beli aja yang ini penyambung ini adaptor POE ini untuk link pembeliannya nanti kami taruh deskripsi teman-teman kalau ada yang mau ditanya nanti bisa cek aja langsung ya cek langsung di toko onlinenya misalnya di Tokopedia ya teman-teman cek aja langsung di Tokopedia nanti akan kami jawab semampu kami di Tokopedia ya teman-teman